Terusah masyarakat, per hari Rabu konten pornografi pada GIF WhatsApp sudah tidak bisa diakses masyarakat. Kedepannya Kemenkominfo meminta peran serta masyarakat untuk mengawasi dan juga melaporkan adanya konten porno di berbagai aplikasi media sosial. Pemblokiran yang terjadi di WhatsApp ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi Kemenkominfo untuk meminta hal yang sama pada aplikasi lainnya. Bata waktu 2 kali di open jump sudah dibuat oleh WhatsApp, dengan demikian itu batasan itu sudah tidak berlaku lagi. Dan kedepannya kami tetap memantau untuk juga platform-platform yang lainnya. Kedepannya kita tidak hanya berhenti di sini, kita juga akan mencari dan berbicara dengan semua penyedia platform untuk membersihkan alamannya dari konten-konten yang bertentangan di perundangan-undangan kita.